Halo, friend! Ketemu lagi sama gue di channel Randi Rudal. Homey Cool! Oke, friend! Video kali ini lo bisa lihat di samping gue ada tank cana. Nah, cana maru. Ini polosan, friend. Nggak pakai filter, nggak pakai substrat. Terus gue cuma moda lampu karena gue pengen eksperimen. Gue mau treatment dia. Jadi awalnya ini buluk banget. Terus awal masuk di tank tuh gue polosin. Lampunya hampir 24 jam. Air bening gitu kan. Nah, ini kondisi ikan sekarang seperti ini kan. Lo bisa lihat tuh di sini dia warna kuningnya keluar. Cuma bar-barnya nggak tebal. Cabung-cabung sama bunga udah pada mulai keluar. Udah pada mulai ada lah gitu. Nah, sekarang gue pengen ganti settingan dia nih, friend. Gue pengen setup. Satu, udah bosen juga. Terus, dua, karena emang treatment gue begitu. Gue pengen coba eksperimennya tuh awal dari polos udah baru nih. Setup keduanya baru nih. Gue pengen kasih sustrat, gue pengen kasih pasir malang. Gue pengen pasang filter UGF. Terus sama sedikit dekorasi nih. Dekorasinya nih, friend. Gue pengen namain temanya horror. Yang horror. Tuh, lo lihat tuh. Ini the best kan. Ini pala tengkorak nih, friend. Tuh, gue punya beberapa. Tuh, the best banget nih. Ada lagi yang unik banget nih, friend. Nah, ini apa nih? Kuburan, friend. Ada akar gue tempelin ini sih. Akar-akar pohon gitu. Nah, ini gue rekomen buat lo semua yang mau dekor-dekor tema horror gitu kan. Tema horror, pala tengkorak apa ya? Kuburan nih. Tengkorak apa nih ya? Buaya ya. Buaya nih kayaknya nih. Buaya. Tuh, ini lo bisa order di Shopee. Namanya Predator Art. Di Shopee lagi bebas ongkir. Terus, harganya juga dibanding yang lain ini jauh lebih oke. Harganya lebih oke lah udah gitu. Kualitasnya juga bagus. Nggak jelik-jelik banget. Kualitasnya juga bagus ini. Tuh, kualitas bagus. Harganya oke, murah. Dan bebas ongkir. Packingnya aman. Pokoknya lo jangan takut hancur apa segala macem. Packingnya aman banget dia. Itu lo bisa lihat di Shopee nih. Gue kasih lihat ini di Shopee nih. Tuh. Oke, itu dia Predator Art. Lo bisa langsung order aja, friend. Dia stoknya banyak. Dia lagi produksi terus gitu kan. Jadi ini temanya bakal gue bikin horror gitu kan. Tema horror karena ya bosen banget, friend. Jujur aja tuh. Kosongan begini bosen. Cuman mau gimana lagi. Emang treatmentnya begini gitu kan. Lampu gue hampir fullin. Cuman warna kuningnya udah bagus. Bunga-bunganya udah keluar tuh. Matanya udah mulai merah gitu kan. Sekarang gue pengen ganti setupnya nih, friend. Jangan lo skip videonya biar lo nggak ketinggalan nih. Gue bikin UGF dulu. Pokoknya seru deh, friend. Oke. Ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe dulu, friend. Check it out. Oke, friend. Sekarang tanknya sudah kosong. Si Canamaru, si Tokai namanya udah gue pindahin untuk sementara. Sekarang gue mau mulai setup. Gue mau pasang UGF dulu. Itu di pojok sana udah ada rangkaian UGF. Gue nggak pake full papannya. Papan UGF gue nggak pake full. Segitu aja udah cukup. Oh, ini keren nih. Debuaya. Tapi bukan buaya darat nih, friend. Tengkorak buaya, tapi bukan buaya darat. Ini adalah buaya air. Buaya air, friend. The best, friend. Murah-murah tuh lu. Belanja aja di Sofie tuh. Oke, kita setup, friend. Check it out. Oke, friend. Akhirnya filter UGF sudah terpasang. Kenapa gue pake filter UGF? Sebenernya, kalo buat ikan cana sih, filtrasi tuh nggak terlalu penting ya. Maksudnya lu nggak wajib. Lu mau pake filtrasi boleh, mau nggak juga boleh. Yang penting dia tuh ganti air. Lu jaga kualitas airnya tuh dengan cara ganti air. Paling lama, seminggu sekali lu ganti air. Nah, kenapa gue pake filter UGF? Filter UGF emang buat filter ya nggak terlalu bagus dibandingkan top filter gitu kan. Karena dia kan, kalo top filter medianya banyak. Kalo UGF cuma kapas aja gitu. Cuman, kalo buat cana sih itu nggak masalah. Tapi, kelebihan si UGF ini... Satu, kita nggak perlu beli top filter terus media-medianya lagi. Kita bisa menghemat biaya lagi gitu kan. Udah gitu view-nya, men. View-nya nih, friend. Kalo si UGF, wah itu the best banget. Ntar kacanya bakal keliatan crystal clear. Itu bersih banget, bening banget. Ntar lu lihat kalo udah jadi fungsional dari UGF filter. Wah itu the best banget. Gue dari dulu suka sama filter UGF gitu kan. Banyak juga beberapa tank gue, gue pakein dulu kalo aquascape pake UGF tuh, friend. Gitu kan. Oke. Kita lanjut. Kita dekor. Horrornya, friend. Nih horrornya. Jangan di skip. Lanjut lagi. Oke, friend. Disini gue pake pasir malang. Ada dua jenis nih. Pasir malang merah yang kasar, yang paling kasar sama yang halus. Itu gue mix. Gue mix dia. Ini lu lihat di atas ini keliatan halus-halus. Terus, tadi bawahnya gue taro yang kasar dulu. Kenapa? Pake yang kasar di bawah. Biar nggak kesedot sama ini UGF. Gue filter UGFnya. Terus, bagian halus yang di atas juga. Mencegah kalo ikan lu gosek-gosek karena lu lupa ganti air. Dia kan gosek-gosek pasir. Terus, tapi adanya pasirnya yang halus di atas. Jadi aman. Oke. Kita check it out. Nah, ini gue harus sabar nih, friend. Biar dapet moodnya gitu kan. Biar dapet mood ngedekornya nih. Jiwa akoscape gue keluar nih. Tunggu kita taruh-taruhin dulu nih tembak kakek. Biar nanti dapet inspirasi. Ini kuburan angker, friend. Ini kuburan ini ya nih. Kuburan kodok yang dimakan sama cana. Angker nggak tuh. Disini gue pake beberapa ini ya. Karang jahe. Disamping buat dekorasi. Dia juga buat menjaga pH air. Menjaga pH air, friend. Penggantinya batu zilo itu alamnya ya ini. Karang jahe, friend. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Rumahnya. Sabar ya. Ini dulu nih botok kai nih. Oke. Untuk sementara ini dulu. Yo kita langsung masukin air, friend. Nanti kalau ada perubahan-perubahan. Kita update lagi. Yo masukin air nih. Masukin airnya ada caranya, friend. Masukinnya pelan-pelan. Kalau lu masukinnya. Kalau lu masukinnya terlalu nafsu. Nggak sabar. Wah ambis. Puyar semua pasirnya. Oke. Oke, friend. Akhirnya air sudah terisi dengan penuh. Air sudah penuh. Seperti biasa nih. Kalau gua nih. Air baru total 100% tuh. Gue masukin garam dulu, friend. Garam wajib kalau lu tanya kenapa pakai garam. Itu garam fungsinya kalau ada kuman-kuman yang lu nggak tahu. Di air. Di zat-zat. Seperti kan nih pasir malangnya juga baru. Terus dekorasinya baru. Untuk menghindari aja, friend. Lebih baik mencegah. Daripada mengobati ya nggak? Baik mencegah daripada mengobati, friend. Gimana, friend? Udah cukup kelihatan angker nggak nih? Serem nggak nih? Lu tahu nggak? Ini sebenarnya gua dekorasi kayak gini. Ini gua mau miara tuyul. Tuyul yang lagi viral tuh, friend. Miara tuyul di aquarium. Keren juga ya. Warna gila. Nggak, friend. Ini ikan, friend. Tuyul, tuyul, tuyulan. Gua citak kepala ya tuyul. Nih, abis garam. Matte in blue. Secukupnya aja lu jangan tanya. Seberapa, seberapa, seberapa? Secukupnya aja, friend. Secukupnya. Oke. Matte in blue udah masuk. Garam udah masuk. Kita jalanin dulu filternya. Lu jangan langsung lu masukin ikan lu. Mabok. Meskipun cana kuat juga. Ikan, apa? Lu air baru 100%. Masuk lu masukin dia. Mabok, friend. Nah. Filter UGF sudah berjalan tuh. Pasti dia berkabut dulu, friend. Berkabut gitu kan. Nggak apa-apa. Tinggal tunggu waktu aja. Sabar aja. Jangan ngaku keepers kalau nggak punya rasa sabar. Nih, gue bantu buat cepet jernihnya. Cepet jernih sama kandungan oksigennya banyak di dalam air. Nih, gue bantu ini. Ini sampai ikan masuk aja, friend. Ini biofoam. Biofoam gue modif. Atasnya gue kasih kalknes. Fungsinya buat ngebantu view, buat jernihin juga. Yang kabut-kabut gitu kan. Terus sama biar oksigen di airnya terpenuhi, friend. Nih, gue nyalain. Nah. Ini kalau lu mau sabar sih. Sampai 6 jam. Baru masukin ikan. Kalau lu mau sabar. Cuma kalau gue udah kayak gini. Kayaknya nggak sampai 6 jam juga langsung bening. Bening ikan langsung masuk, friend. Oke? Jadi gitu, friend. Nanti ada tuyul di sana. Keluar dari kuburan tuyulnya. Tuh, di situ. Akhirnya si buaya gue taruh di situ. Karena udah kehabisan ide gue. Nanti kalau ada ide lagi. Bakal gue pindahin lagi. Tapi untuk sementara di situ tuh ada. Ada apa sih. Seperti ada hall gitu. Terowongan gitu. Mungkin kalau si cananya mau main. Bisa main ke kolong-kolongnya gitu. Nanti dia masuk kan. Pasti dia explore dulu nih. Apa nih tempor? Apa nih? Gue makan. Ya. Oke, friend. Kita tunggu pas bening dan ikannya masuk. Oke, friend. Sekarang lu lihat si Tokai udah masuk. Karena air udah bening. Tuh, lu lihat. Bening banget kan. Ini selama 6 jam. Baru gue masukin si Tokai. Wuh, dia langsung nyaman, friend. Lu lihat tuh. Warnanya the best. Udah cukup horor belum, friend? Ayo komen, komen, komen. Udah cukup horor belum nih? Ini kuburannya di sini nih tuh. Ngeri gak lu? Ngeri gak lu? Ngeri lah. Masa kaga? Oke, friend. Tuh dia. Udah nyaman banget si Tokai. Isi pala buaya. Nih tadi rada lurus nih. Mungkin jadi si Tokai tuh tempat mainnya di kepala buaya ini kan. Tuh. Bese kan. Bening banget kan. Ini nonton main UGF. Gila. Belum sampai 24 jam udah bening banget, friend. UBese ya. Oke, friend. Akhirnya selesai juga. Akhirnya kita di ujung video. Ya, di ujung video. Di ujung akhir video ini. Tuh, akhirnya udah bening. Udah kayak kristal clear kan. Itu the best-nya UGF gitu. Kalau lu belum paham pasangnya, gue ada link cara pemasangan UGF yang simple banget. Easy banget. Gampang. Modalnya cuman ya murah, friend. Lu gak perlu pake media filter ini. Tetapi tetap satu. Ganti air maksimal seminggu sekali, friend. Semoga si Tokai nyaman, friend. Dia bakal ngupet sana, ngupet sini. Terus semoga ini menjadi rekomendasi lu. Kalau lu bosen sama lu liat tank lu begitu-gitu aja atau gimana. Ya, semoga ini jadi inspirasi lu. Ini nama temanya gue namain HORROR. HORROR gak tuh? HORROR gak tuh? HORROR lah. Nih. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. And nonton terus video-video gue selanjutnya. Atau sesudah sebelumnya banyak tips-tips gue kasih di channel gue ini, friend. Thank you, friend. And see you. Terima kasih telah menonton.